Sejumlah perwakilan dari elemen umat Islam Karanganyar menggelar audiensi dengan Kapolres Karanganyar menanggapi maraknya penyakit masyarakat atau pekat di Kabupaten Karanganyar. Menanggapi masalah tersebut, Kapolres Karanganyar AKBP Catur Gatot Effendi berjanji akan segera menindak semua pekat sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Maraknya penyakit masyarakat atau pekat di Kabupaten Karanganyar menimbulkan keprihatinan dan keresahan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, sejumlah perwakilan dari elemen umat Islam di Karanganyar yang terdiri dari FKAM, FUI, Laskar Umat Islam Karanganyar, Laskar Bela Islam Karanganyar, FPI, Majlis Mujahidin, serta LUIS mengadakan silaturahim dan audiensi dengan Kapolres Karanganyar. Audiensi berlangsung di Aula Wira Pratama Mapolres Karanganyar pada Rabu malam. Dalam kesempatan ini, perwakilan elemen umat Islam Karanganyar menyampaikan laporan tentang sekentang semakin banyaknya penyakit masyarakat di beberapa wilayah di Karanganyar, antara lain judi, miras, kenakalan remaja, serta konvoy motor yang meresahkan masyarakat. Menanggapi masalah tersebut, Kapolres Karanganyar AKBP Catur Gatot Effendi menyampaikan terima kasih atas peran serta masyarakat dalam memberantas pekat di wilayahnya. Kapolres berjanji akan menindak semua pekat sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu aparat polisian memberantas penyakit masyarakat. Dengan audiensi saya terima kasih sekali. Ini termasuk koreksi saya sebagai pimpinan yang ada di Polres Karanganyar berkaitan banyaknya penyakit masyarakat yang tentunya ini sebagai PR saya. Harapan saya nanti setelah ada audiensi saya nanti ini akan saya tindak lanjuti dan akan saya terus melaksanakan operasi terutama penyakit masyarakat yang ada di Kapolres Karanganyar. Mudah-mudahan dengan audiensi saya nanti penyakit masyarakat di Kabupaten ini semakin lama semakin berkurang, habis dan dirasakan oleh masyarakat. Mungkin masyarakat akan masalah tenteram, damai, karena penyakit masyarakat sudah bisa kita berantas. Perwakilan Laskar Umat Islam Surakarta, Ustadz Endro Sudarsono menyampaikan, yang menjadi dasar pihaknya melakukan tindakan tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ialah sesuai isi KUHAP, Pasal 111. Bahwa setiap warga negara berhak menangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan apapun, meski dalam pelaksanaannya harus proporsional dan segera diserahkan kepada pihak berwajib. Jadi terhadap judi, terhadap pencuri, terhadap pengatur itu sebenarnya berhak, dan itu diatur dalam UHA Pasal 111, di mana bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai kemenangan dalam tugas, ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka, guna diserahkan beserta atau tanpa barang putih pada penyelidik atau penyidik. Ini dasar kita untuk melakukan tangkap tangan. Dan ini dihubung oleh Kepulisian.